Ya Smart Viewers, selamat datang kembali di Movie Free! Tempatnya ngomongin film, film, dan film! Tadi kita udah ngomongin soal Halloween yang segera menghantui, meneror lu Smart Viewers ya. Menyang-nyangkan lu. Woi gila, lu jadi Laurie Stroth semua ya. Nah jadi sekarang kita mau bahas dari judulnya sih agak rada-rada bau Halloween sih. Dan banyak yang salah kapra gitu dikiranya itu, ini tuh film horror. Karena judulnya. Judulnya apa sih? Tengkorak Skeleton. Nah ini diseladari oleh Yusron Fuwadi, dan juga pemainnya ada Eka Nusa Pertiwi, ada Yusron Fuwadi, ada Gus Mana, ada Muhammad Abe, ada Giras Baswondo, dan Rukman Rosani. Ya lu tau gak, sutradaranya Yusron Fuwadi itu pernah kesini tau? Bapak pernah main sian, saya pernah ingat. Kita lagi bikin skrip, terus Mas Yusronnya nanya-nanya sama kita, dan kita bilang, iya ini ada program film. Terus dia bilang, iya saya lagi bikin film, judulnya Tengkorak. Tapi kita kayak, oh ya oke. Maksudnya kayak asal tau aja, karena kita posisinya waktu itu belum tau. Besoknya gua liat di surat kabar atau di media gitu ya, Tengkorak mewakili Indonesia di festival film. Wah gila loh, serius. Kita langsung, bro kita salah. Kita langsung, kecewa lah. Ketau kayak gitu emang kita ajak ngobrol ya. Iya kita lobby dikit gitu kan. Iya biar bisa datang kesini. Nah ini mendingan kita liat dulu aja trailernya, ini dia. Tengkorak. Nah itu tadi film Tengkorak. Ditekankan pak, di belakang. Khusus dewasa, khusus dewasa, khusus dewasa. Tapi sebelum kita kasih tau kenapa, kita mau kasih tau dulu sinopsisnya ya. Jadi umat manusia. Hai umat-umatku. Umat-umat manusia menemukan sebuah fosil kerangka manusia berusia 170 ribu tahun yang berukuran 1.850 meter. Wah gak digidaw. Penemuan ini akhirnya membuat headline. Penjuru dunia dan juga membuatkan perdebatan serta pertikaian pak dari trailer tadi orang-orang bisa lihat. Dan ada juga respon netizen yang udah masuk nih ke at Movie Freak. Dia bilang, at Maretta 1602, dia bilang udah nonton film Tengkorak. Gak ada persiapan apa-apa, gak tau trailernya kayak apa, gak tau filmnya tentang apa. Begitu nonton, awal-awal agak susah mencerna. Karena mungkin aku ada keterbatasan otak. Waduh, maksudnya. Oke. Tapi semakin ke belakang jadi semakin menikmati dialognya Jogja banget. Ceritanya keren banget. Hanya saja ada beberapa pengambilan gambar yang bikin pusing mata. Itu. Sok, Atuh. Kita review dulu. Kita review dulu nih. Nah dari segi cerita nih, ini dia lebih menitik beratkan kepada ide ceritanya. Ide. Yang menurut penuturan sutradaranya dibilang kalau misalnya didasarkan pada agama-agama Samawi. Betul. Dan Tengkorak ini diawali oleh montage panjang yang berisi cuplikan berita mengenai penemuan fosil Tengkorak dan dampaknya kepada umat manusia. Dan ini montage beritanya gak cuman satu cuy. Istilahnya. Ada kayak. Dino's TV nih. Abis itu ntar. Iya ya. Cut, cut, cut gitu. Jurnal 19. Jurnal 18. Jurnal 17. Lo mau banget ya program sebelahnya. Kayak gitu jadi panjang gitu kan. Ini malah dan juga akhirnya terlalu panjangnya montage sequence yang mengaruhi eksposisi karakter. Akhirnya disitu gak dijelaskan si karakter si Yos ini yang diperankan oleh. Iya jadi ada karakter yang kurang dijelaskan asal-muasalnya. Karena montage sequence-nya tuh terlalu panjang. Terlalu panjang. Ini kental dengan muatan misteri karena pemanfaatan teknik batasan informasi cerita yang dibuat tertutup. Atau restricted narration. Nah restricted narration ini membatasi informasi cerita hanya pada satu karakter saja. Yaitu karakter ceweknya tadi. Dan dalam film mata penonton berada di karakter Almi yang diperankan oleh Eka Nusa Pertiwi. Nah disini juga buat mengenai tadi juga nih ada bikin salah satu kekurangan terhadap. Ada kekurangan pak jadinya. Apanya? Karena apa yang tadi bagian tadi yang apa tadi? Restricted narration. Restricted narration. Restricted narration itu membuat menjadi ada salah satu adegan juga menjadi sedikit bingung. Karena untuk ini kayak ini maksudnya apa gitu. Kalau gue sih nganggepnya kayak gara-gara restricted narration ini. Second act atau pertengahan dari film tuh jadi rasa membosankan gitu agak membosankan. Karena kita gak tau nih sebenernya misteri yang ada di fosil tengkorak itu apa sih. Sama sekali gak dikasih tau smart viewers. Serius gue. Itu baru dikasih tau pas lu udah masuk ke third act nya. Setelah turning point kedua oh baru. Ternyata. Dengan kualitas CG yang sederhana mereka coba untuk melakukan sesuatu yang ekstensif ya untuk menunjukkan apa yang sebenernya ada di balik tengkorak. Cuman kita juga jadi mikir sendiri dan menelaah sendiri maksudnya apa sih gitu. Pertanyaan-pertanyaan filosofis lah ya. Betul. Daripada bingung ya kan atau penasaran kita kasih dulu fakta uniknya ya dari film tengkorak. Jadi film ini merupakan garapan dosen dan mahasiswa sekolah vokasi Universitas Gajah Mada. Dan menjadi perwakilan Indonesia juga sekaligus mendapatkan nominasi film sains terbaik di kategori science fiction fantasy and thriller dalam festival film Cinequest di San Jose California tanggal 1 Maret 2018. Mantap. Selamat. Iya. Nah dia juga ada proses pembuatan film ini murni dilakukan oleh anak-anak Universitas Gajah Mada ya dan beberapa isi dari Jogja. Isi Institut Seni Indonesia kali ya. Isi Jogja. Mas belum tau lah ya. Enggak, gue gak tau nama. Nah dan dia juga proses syuting ini terbilang cukup lama pak. Berapa hari? 127. Maksudnya jarang banget film-film yang bisa sampai ini berapa tuh berarti? 127 hari itu hitungannya. Iya. 4 bulan loh itu lama loh. Iya. Dan menurut sutradaranya yaitu Yusron Fuadi, dia dan banyak kru itu merelakan sebagian gaji mereka sebagai dosen di UGM untuk membiayai proses pembuatan film ini men. Oh iya betul. Gila. Dibayarnya cuma pakai nasi bukus. Nasi bukus. Buat makan doang. Karena mereka memang dedikasi tinggi buat pembuatan film ini. Gila gue salut banget men. Gue salut banget sama temen-temen dari vokasi UGM, Yusron Fuadi, terus juga mahasiswa-mahasiswinya, temen-temen dari EC yang udah membuat film ini. Bener-bener passion project menurut gue. Sampai nembus Amerika men. Sampai sana men. Sampai Amerika sampai bisa dapat tanggal rilis di bioskop komersil seperti XX1, CGV dan juga Cinemax Flix. Itu sesuatu yang... Jadinya terbayarkan usahanya. Gila. Betul. Nah ini ya kita ada juga fata terakhir ya. Ini masyarakat Gunung Kidul dan seniman lokal Jawa Tengah juga turut dilibatkan untuk bermain dalam film Tengkorak. Iya. Jadi gak cuman apa namanya, gak cuman sivitas akademis dari UGM aja, tapi juga dari masyarakat lokal juga. Karena disini kan tadi lu liat juga kan bahasanya bahasa Jawa kan ada bener-bener lokal banget dan sebenernya itu ada maksudnya Teng. Apa tuh maksudnya? Misalnya kayak gimana tuh? Ada meaningnya. Jadi waktu ditanya Yusron Fuadi tuh bilang kalau kenapa digunakan bahasa lokal karena dia gak mau bahasa lokal mau itu yang sopan kek atau yang gaul kek itu nanti bakal kalah sama bahasa gaul. Sama kalau pakai, karena lebih ekspresif gak sih? Gue gak tau tapi dia pengennya bahasa Jogja, bahasa Jawa gitu ya. Itu gak kalah sama kayak, what's up my man? Sama tadi ada yang komennya tuh yang, ya itu jangan sebut. Masa jangan disebut itu. Ada komen. Wassalam ya. Kita gak bisa sebut nanti kena potong ya. Kena potong, gak boleh ngomong. Jadi disini makanya kenapa dibilangnya khusus dewasa juga sebenernya gara-gara penggunaan bahasa lokalnya itu tadi. Ada kata-kata kasarnya walaupun kata-kata kasarnya itu dilontarkan dalam bahasa lokal. Jatuhnya ya lebih ekspresif lah ya. Iya, lebih realistis. Lebih realistis. Lebih realistis dengan keadaan memang waktu mereka syuting di sana. Kan di Jogja. Iya. Jadi kira-kira apa yang ada di belakang tengkorak atau di balik tengkorak, lo langsung tonton aja. Filmnya udah rilis di bioskop kesayangan lo. Dan habis ini kita bakal ngerilis. Ngerilis. Wah, kita bioskop. Masih tau kalau misalnya nanti akan film ada apa yang mau keluar. Akan film ada apa? Tadi gue ngomong apa sih tadi campur-campur semuanya. Pokoknya, tetap di Movie Freak.